Saya sudah nikah dua tahun tapi belum hamil, sama ada riwayat operasi kista ovarium, paling dari height selalu lancar. Sarannya apa? Saya gak tahu ibu-ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan, sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini itu gara-gara setahu saya sih, ovar estrogen. Ovar estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam. Ayam potong, ayam potong itu sekarang gak disuntik, sudah pakai pakan, pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ, supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah tanah ayam, jadi bau. 35 harian, tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gitu-kayak gituan tuh, 25 hari bisa panen. Tapi, ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Pernah tahu segitiga season? Yang malu kita SDSMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen, produsen masuk produsen satu, produsen dua, produsen tiga, produsen empat, gitu lah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya, yang paling banyak keracunnya siapa? Manusia. Tapi, maha besarnya Allah, kita gak langsung mati. Jadi, jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, gak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau, saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan makan makanan kayak begitu gitu lah. Dan sedihnya kita, jadi makanan hariannya sama sekarang. Jadi, itu ya, ibu yang tanya ini. Dan, ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau gak salah itu pakai, pakai rumput laut, pakai kolang kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau gak ada kayu manis Cina, bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Sama, satu lagi apa? Sama, satu lagi seledri. Dijus. Mungkin di gitu cukup. Dan, paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus, tanpa hisap. Kita tutup saja dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.